Halo semuanya pengokan ini perdana YouTube saya mau mengajak teman-teman untuk bermain membuat origami terutama bunda-bunda yang masih punya anak-anak TK batita balita balita ya mungkin ya bisa diperkenalkan origami ikutin ya ini versi lambat dan versi panjangnya nanti next kalau memang sudah bisa kita buat yang versi pendeknya kenapa versi panjang dan kenapa saya milih untuk membuat yang ribet dulu burung bangau karena nanti disini kita belajar semua basic melipat kertas origaminya tonton terus ya yang pertama jangan lupa subscribe like comment tentunya Oke kita mulai ya pertama sediakan kertas origami yang segi empat ya semua sisinya sama pastikan ini basic pertama untuk untuk melipat ini basic pertamanya untuk memastikan sudut-sudutnya sama sisi ini adalah bentuk persegi dengan keempat sudutnya sama sisi Oke kalau sudah dilipat seperti ini nanti kita lipat jadi untuk pembuatan dengan origami bangau semua kartu sini dalam kertas ukuran persegi ini nanti akan terlihat lipatan-lipatan dari lipatan yang besar sampai lipatan yang kecil oke oke kita bisa try together ini versi panjang jadi bisa diikuti pelan-pelan kalau kertas origaminya tebal kayak gini untuk mematenkan bisa pakai kita mentah bantuan bunting ya biar biar boleh yang ukuran kecil kalau untuk pemula kita sarankan pakai yang ukuran lebar dulu supaya kita kita paham cara membentuk lipatan lipatan yang sempurna garis lipatannya sudut-sudutnya oke sudah ya kita lipat dari pucuk sana kita lipat seperti ini kita lakukan perlahan-lahan ini karena kertas lipatnya kaku disini adanya kertas lipat yang kaku-kaku ini kalau di Indonesia banyak kertas lipat yang tidak kaku kita setikan sudutnya dulu oke oke kita lakukan keempat sisinya by the way origami burung bango ini adalah storynya loh udah pada tau kan jadi kalau di negara Jepang itu ada ada mitos kalau kita membuat seribu origami burung bango nih ya jadi sisi sini sudah titik selanjutnya titik selanjutnya jadi kalau kita membuat seribu burung origami burung bango itu mitosnya kalau di Jepang kita bisa apa-apa yang kita doakan apa yang jadi keinginan kita itu terkabul jadi misal kita minta kesehatan minta nikmat sehat nikmat pintar penikmatan duniawi itu mitosnya akan tertanggul kalau kita membuat seribu origami bango karena kepercayaan disana burung bango itu merupakan simbol hoki membawa keberuntungan singkat ceritanya seperti itu kelihatannya bermain origami membosankan tapi sebenarnya banyak sekali manfaatnya yang misal bisa diperoleh salah satunya melatih kesabaran melatih keseimbangan mata kanan dan mata kiri anak melatih kecerdasan kecerdasan juga di sisi lain maksudnya itu tidak hanya dalam hal sekolah tapi juga maksudnya bakat yang terpendam itu bisa digali kita melatih keterampilan yang sambil membuat gini kalau dirasakan ya pelan-pelan buatnya kalau bunda-bunda mengajari anaknya sambil ikutan membuat origami ini kan sambil berpikir kadang oh saya nanti kalau punya anak pengen 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 dijadikan seperti ini oh anak ini ternyata bisa diarahkan seperti ini modelnya karena tiap anak kan perkembangannya terbeda-beda udah ya ini sudah semua kita lihat ini tadi saya bicara basic ya mulai dari ditekuk ke sini saya ulangi lagi ya kemudian ditekuk ke sini ya kemudian arah samping tekuk begini kemudian ditekuk lagi begini ini basic dasar awal untuk semua origami biasanya begitu kemudian kalau untuk burung bangau step itu tadi step pertama step keduanya ini ditekuk ke tengah sisi kanan ditekuk ke tengah sisi kiri ditekuk ke tengah nah kita lakukan untuk empat sisinya ini ya bunda-bunda kita ulangi ini sisi ketiga kemudian ini sisi ke empatnya begini jadi kalau dibuka dalamnya terlihat semua lipatan kita lanjutkan untuk tahap ketiga step ketiga oke kalau sudah selesai lanjut ya ini kita yang sisi yang kita sudah tekuk tadi kita lakukan seperti ini nah ke empatnya ya gini ya nah kemudian yang yang ini kita masukkan ke dalam gini kemudian sisi kiri kita masukkan juga ke dalam gini ya nah jadi bentuknya gini sampai ke sudut bawah sampai ke sudut bawah ini nanti bentuknya gini lalu kita lipat nah seperti ini jadinya ya ya seperti ini empat sisinya oke empat sisi ini bisa kita rapatkan lagi nah biar tekuannya lebih enak sisi satunya nah dari sini paham ya nanti bunda-bunda bisa request mau apa gitu ini basic awal kadang kan ada tuh yang udah maksudnya tuh udah jadi dipercepat kalau ini ya saya buat dari step awal pelan-pelan nah jadi kalau dibuka kayak gini tadi kita tutup lagi kalau sudah kan ini tadi sudah nih sudah kelipat semua ya empat sisi kita buka ya kita dorong gini sisi baliknya kita buka juga oke sudah ya mohon ya jadinya begini nih udah buka kita ini masukkan ke dalam kita teku yang sisi belakangnya juga kita teku kita rapikan dulu sudut-sudutnya ini udah hampir jadi bunda simpel ini dalam membentuk kreativitas anak kalau sudah kan tadi gini ya jangan lupa dibalik jadinya seperti ini nah kalau sudah yang ini yang sisi depan samping kiri ini kita teku ke atas ini sisanya juga kita teku ke belakang kita balik ya saya balik biar lebih enak nah jadinya begini oke oke kemudian diteku lagi begini baru kita 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 patenkan dulu oke tadi kan sudah nih dari atas ini tadi kan udah enak nih lipatannya udah enak kita balikin lagi kita balikin turun gini kalau sudah ini ya ini kan gini tadi kita cari yang sisi kembarnya gini nah sisi kembarnya kan keduanya sisinya kembar kalau sudah ini kita lipat masuk ke dalam kita lipat masuk lakukan semuanya termasuk baliknya juga ini ya lakukan dengan cantik ya lakukan dengan cantik ya baliknya juga kita lakukan sama seperti ini udah ya ini kalau masih kaku bisa kita bantu dengan gunting supaya nanti lipatannya enak oke kalau sudah ini kita masukkan ke dalam sini ya oke masukkan ke dalam kita lipat ke atas lipat ya ini ini juga kita balik kita lipatkan nah bentar lagi sudah jadi kita ganti lipat kalau sudah kita buka nah ini udah mau jadi nih ini udah menjadi udah buka kita buat paruhnya kemudian kita buat ekornya kita sempurnakan jadi saya dulu waktu jangan kuliah hampir saja seribu hampir belum sampai seribu oke ini origami pertama nah nanti kita lanjut ke origami selanjutnya selamat mencoba oke yang kedua saya membuat origami pok ya perigala untuk anak-anak jadi hewan jadi saya itu belinya origami buku seperti ini origami ini tinggal sobek tidak kertas satu persatu gitu origami kayak gini kertasnya warna-warni lebarnya sama seperti ini jadi dalannya seperti ini tidak akan terlepas jadi kalau untuk sekolah beli origami yang buku jangan yang paper jadi lebih simpel terus lebih rapi kalau butuh baru disobek kalau memang tidak butuh tidak perlu oke kita coba siapkan origaminya bunda-bunda semua atau adik-adik semua yang ada di rumah saya pakai origami yang masih dalam ukuran besar ya sama-sama mencoba kita buat pok serigala bahasa indonesia bahasa turkinya kilki seperti biasa pertama basic dulu ini sudah saya lipat satu garis seperti ini lanjut saya akan lipat untuk lipatan kedua di sisi yang lain seperti ini oke sudah seperti ini 4 sisi bukan 4 sisi maaf dua sisi ya kalau sudah kalau sudah ini kita masukkan kita lipat ke dalam kemudian yang satunya juga kita lipat ke dalam oke kita mulai ini kalau di sini origami itu pelajaran sebelum tekan jadi kalau kita beli kertas origami itu ada tulisannya 4 plus berarti untuk usia 4 tahun ke atas tapi bunda-bunda bisa ajarkah kalau memang kemampuan anak sudah melebihi usianya bisa kita ajarkah tidak masalah jadi saya rapikan dulu pakai gunting baru tadi lama cari gunting guntingnya lari-lari saya rapikan dulu pakai gunting biar enak karena origaminya keluar ada origami yang berwarna juga tapi saya suka yang tolong ini sudah ya jadi gini tadi bentuknya oke nanti kita hanya buat satu sisinya saja kita lipat dulu seperti ini ya kita lipat dulu ke dalam juga biar enak oke ini tadi sudah step kedua nanti lanjut step ketiga setelah step ketiga selesai jadi saya ulangi lagi step pertama biar enak ya kita lipat ke dalam sisi pertama kemudian sisi kedua kita lipat lagi oke udah kalau sudah sudutnya kita masukkan ke dalam satu sisinya juga kita masukkan ke dalam oke kemudian kita lipat seperti ini nah setelah ini kita lanjut ke step ketiga oke step ketiga ini kan ada sisinya tadi saya coba dulu kemudian kita lipat lipat sedikit saja ya kita samakan sama sudutnya ini ya sudut saya pakai bantuan gunting biar enak ini sudutnya ini ini ya selaras oke oke ini tadi kan gini tadi ya lanjutannya kan terus ini di lipat ke dalam kan ada tiga sisi nah yang ini sisi belakang dibiarkan saja ambil kita ambil yang sisi dalam ini ini kita lipat ke sisi kiri satunya ya kita lipat ke sisi kiri terus ini atasnya kita lipat ke dalam nah kita rapikan oke jadi paham ya sampai sini sudah jadi cuma seperti ini aja kemudian kita pantatnya kita cukup ke dalam sedikit ini saya rapikan pakai ini karena tebal sekali ini saya rapikan pakai ini karena ini sudah 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 jadi yang terakhir saya mau menggabar matanya teman paham ya teman teman Terima kasih telah menonton. 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 Cerita dulu sebentar Biar pada tahu ya Origami itu dikenal dengan nama Nosi Yang artinya itu sebagai pembawa keberuntungan Nah akhirnya origami ini berkembang, berkembang, berkembang Kemudian digunakan sebagai pemisah Alat pemisah antara kalangan orang kaya Dengan kalangan kelas bawah Ibaratnya pemisah kelas atas dan kelas bawah Jadi kalau orang kelas atas itu mengikuti ajaran ISI Sedangkan masyarakat yang biasa itu mengikuti ajaran Ogasawara Nah akhirnya dari situlah origami ini sebagai Origami ini sebagai salah satu budaya dari Jepang Yang diwariskan secara turun temurun hingga saat ini Nah kertas aslinya itu namanya itu wasi Kertas asli origami Sampai sekarang pun kalau upacara keagamaan Sinto Itu masih dipakai Kertas origami ini masih sangat berfungsi Nah kertas wasi itu sebenarnya kertasnya itu seratnya itu panjang-panjang gitu Dan yang original kertas origami wasi itu bisa bertahan lama Nah kertas wasi itu kalau teman-teman tahu Kertas wasi itu adalah kalau di Jepang itu dulu juga sebagai bahan dasar Pembuatan uang Uang kertas Jepang itu berasal dari bahan dasarnya kertas wasi Jadi kesimpulannya origami ini adalah kebudayaan penting di Jepang Dan memiliki kedudukan yang tinggi Kenapa tinggi? Karena berfungsi Bukan berfungsi tapi digunakan sebagai salah satu upacara keagamaan di Jepang Dan kertasnya Kertas wasi itu digunakan sebagai bahan dasar pembuatan uang kertas di Jepang Jadi syarat akan makna dan ada sejarahnya Ibaratnya ada true story Kenapa akhirnya ada origami sampai sekarang Dan sangat unik sekali Origami ini sangat mendunia ya Tidak hanya di Jepang Bahkan untuk sekolahan pun Sekolah-sekolah di Indonesia Ataupun di sini di Turki Juga ada pelajaran seni melipat kertas Dan nama kertasnya juga origami gitu Tidak hanya di Jepang Nah Untuk origami itu Memang yang paling populer adalah bentuk burung bangong Dulu itu memang hobi Bukan hobi Kesibukan Jadi Masyarakat kelas atas itu menghabiskan waktunya Untuk melipat kertas Menjadi burung bangong Dan itu tadi Jadi ada kepercayaan Kalau membuat seribu burung bangong Dari origami itu Apa yang kita minta itu Akan Tercapai Nah waktu di jaman Edo Kaisar Edo tahun 1600-1800 itu Keberadaan Keberadaan origami ini semakin Semakin banyak Semakin mudah Karena Ketersediaan kertas lipatnya ini Juga semakin melimpang Jadi semakin famous Semakin terkenal Fungsi dari Kertas lipat Dan seni origami ini Seni melipat kertas Sebenarnya gak ada Patokan khusus Harum buat Seperti ini Seperti ini Gak ada Semua Tergantung kreasi kita Masing-masing Nah Kreasi yang kita Ciptakan itu Akhirnya kan Dibagukan dalam bentuk buku Buku kreativitas Contoh melipat Kertas Origami Akhirnya Banyak macam yang mulai Membuat Hewan-hewan Ataupun Box Ataupun Bentuk hati Ataupun Bentuk Kayak kapal Dan lain-lain Itu semua Kreativitas Dari kita Maka dari itu Seni melipat Kertas ini Tidak hanya melipat Tapi Kita disini Bisa Banyak berpikir Banyak berkreasi Dan Bagus Sekali Untuk Anak-anak kita Selain Tidak hanya Bermain Geco Oke Lanjut lagi ya Itu tadi Sekilas Cerita tentang Origami Setelah tadi Balik lagi Balik lagi Ke meja Jadi Untuk Gini Terus Kita Lipat lagi Sisinya Jadi Biar mudah Ini saya Lipat dulu Jadi dua Gini Kemudian Saya Masukkan Kedalam Jadi Sisi Kanan Ini Kita Masukkan Kedalam Nanti Sisi Kiri Kita Masukkan Kedalam Oke Saya Lipat dulu Biar Apa Biar 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 Sampai Oke Oke Yang terlalu Paten Yang penting Sudah Sama Sisinya Ya Kita Masukkan Keduanya Sama Sama Sisi Seperti Ini Agak Sama Sama Sisi Kita Bermain Bersama Sudah 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 Pasankan Dulu Kemudian Kita Buka 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 Seperti Ini Nanti Kita Tekuk Lagi Jangan lupa Subscribe Like Comment Oke Setelah Saya Buka Buka Jantunya Dulu Akhirnya Saya Paham Dan Lanjutannya Ini Tadi Kan Sudah Ditekuk Gini Terus Kita Keluarin Satu Sisi Dan Satu Sisinya Lagi Kelarin Seperti Nah Seperti Ini Sudah Sudah Jadi Sisi Satunya Sama Kita Keluarin Dulu Kita Rapikan Seperti Ini Ya Biar Kelihat Rapi Karena Dalam Seni Membuat Perikami Itu Juga Belajar Untuk Kerapian Keselarasan Ya kan Dari sudut-sudutnya Jadi Tidak Hanya Asal Melipat Kertas Tapi Banyak Ilmu Ilmu Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Melipat Kertas Origan Oke Sudah Ini Tahap Ketiga Sudah Jadi Seperti Ini Paham Kan Terus Kemana Ini Tahap Keempat Penasaran Kan Nanti Dulu Saya Mau Cerita Dulu Kita Jeda Dulu Ya Nah Karena Fakta Unik Dari Origami Apa Fakta Unik Ada Yang Bilang Bahwa Asal Mula Origami Itu Ternyata Dari Cina Dari Asalnya Dari Cina Namun Origami Itu Yang Mempraktekan Pertama Itu Adalah Kaum Bangsawan Dari Jepang Untuk Membuat Dekorasi Untuk Upacara Sinto Tadi Nah Tapi Seni Dekorasi Cina Yang Awal Itu Juga Origami Tapi Famos Ketika Origami Dipakai Sebagai Bahan Untuk Upacara Keagamaan Orang Orang Bangsawan Dari Jepang Akhirnya Masuk Ke Jepang Origami Dari Situ Mulai Famos Origami Origami Masuk Ke Indonesia Pertama Tahun Berapa Origami Masuk Ke Indonesia Pertama Itu Sekitar Tahun 1950 Yang Diplopori Oleh Akira Yoshizawa Dari Jepang Itu Sudah Masuk Ke Ibaratnya Sudah Masuk Kepada Fase Origami Modern Nah Yang dimaksud Origami Modern Itu Jadi Akira Yoshizawa Itu Membuat Origami Dengan Mengambil Contoh Tentang Binatang Terutama Binatang Ataupun Benda Ataupun Bentuk-bentuk Dekoratif Benda Jadi Tidak Hanya Model Untuk Kan Waktu Awal Origami Itu Hanya Sebagai Model Untuk Kebutuhan Upacara Agama Situ Nah Sejak Adanya Akira Yoshizawa Tahun 1950-an Origami Semakin Semakin Berkembang Banyak Modelnya Dan Beliau Mengambil Banyak Model Terutama Dari Binatang Ataupun Benda Nah Dari Situ Sehingga Origami Semakin Meluas Semakin Dikenal Dikenal Tidak Hanya Di Jepang Tapi Di Banyak Negara Karena Sudah Mulai Modern Tadi Model Semih Lipat Sampai Dengan Beliau Akira Ini Bisa Memberi Sumbangan Besar Bagi Perkembangan Origami Jepang Kenapa Karena Akira Juga Memperkenalkan Teknik Lipatan Basah Dan Diagram Yosizawa Randlet Jadi Kenapa Disebut Dengan Lipatan Basah Nah Teknik Baru Ini Kertas Dibasahin Dulu Dengan Air Supaya Lentur Ketika Dilipat Dan Dengan Tujuan Supaya Mudah Dibentuk Dan Hasil Bentuknya Itu Lebih Ibaratnya Lebih Sempurna Daripada Yang Kering Kayak Gini Kadang Patahan Lipat Kurang Sempurna Kalau Yang Teknik Yang Baru Teknik Basah Itu Lebih Bagus Lagi Hasil Nah Sejak Origami Dikenalkan Di Indonesia Maka Origami Ini Seperti Masuk Kedalam Kurikulum Sekolah Sekolah Mulai Dari Playgroup Dan TK Jadi Memang Ada Pelajaran Khusus Untuk Seni Melipat Kertas Mulai Dari Bunga Bentuk Hewan Bahkan Ada Yang Sampai Sekolah Dasar Masih Ada Keterampilan Tentang Seni Melipat Kertas Dan Itu Seni Keterampilan Melipat Kertas Dari Dulu Sampai Sekarang Masih Dipakai Karena Memang Banyak Fungsinya Jadi Hal Seperti Ini Terlihat Simple Tapi Ilmu Yang Kita Dapatkan Banyak Banyak Pembelajaran Juga Yang Bisa Diambil Dan Kita Tidak Bisa Meremehkan Sesuatu Yang Simple Karena Sesuatu Yang Simple Itu Nantinya Bisa Menjadi Sesuatu Yang Luar Biasa Atau Sesuatu Yang Luar Biasa Itu Bermula Dari Sesuatu Yang Simple Apabila Kita Kerjakan Secara Terus Menerus Tentunya Dengan Inovasi Kreativitas Maka Sesuatu Yang Luar Biasa Akan Didapatkan Oke Hilah Cerita Tentang Origami Oke Lanjut Ke Kertas Tadi Ini Saat Terakhir Ini Origami Terakhir Dari Tiga Contoh Panjang Dan Lebar Sekalian Saya Bercerita Sejarahnya Juga Jadi Kalau Ada Uang Lebih Ada Rejeki Lebih Kalau Mau Jalan Jalan Ke Jepang Silahkan Nanti Disana Kita Bisa Melihat Keindahan Origami Dari Negara Asalnya Lanjut Ya Ini Kapalnya Tadi Bunda Terus Terus Kita Kita Lipat Begini Enak Yang mana Ini Aja Mudah Kan Kita Masukkan Lagi Kedalam Ini Sudah Jadi Sudah Jadi Belum Belum Sedikit Lagi Biar Nggak Lupa Saya Ulangi Lagi Dari Awal Dari Kertas Pertama Kemudian Dilipat Dulu Tengahnya Gini Tadi Kalau Sudah Kita Lipat Kita Masukkan Kedalam Seperti Ini Tadi Sisi Kanan Kita Ulangi Sisi Kirinya Seperti Ini Oke Kan Sudah Kalau Sudah Kita Step Kedua Kita Lipat Dulu Yang Tengah Tadi Biar Mudah Sudah Seperti Ini Kemudian Ini Tadi Kita Lipat Masuk Kedalam Dulu Seperti Ini Lakukan Dua Sisi Sisi Semuanya Kita Lipat Dulu Masuk Kedalam Semuanya Kalau Sudah Kita Buka Lagi Kita Buka Lagi Kemudian Kita Masuk Tadi Kita Lipat Lagi Seperti Ini Oke Satu Sisi Kemudian Sisi Atasnya Juga Kita Lipat Masuk Seperti Ini Lihat Sisinya Yang saya Pakai Sisi Berbeda Kalau Sudah Yang Ini Kita Berdirikan Kita Buat Dulu Seperti Ini Mau Bentuk Gini Juga Boleh Tapi Bukan Gini Kalau Sudah Gini Yang Atas Dinaikin Oke Kalau Sudah Yang Atas Dinaikin Kan Gini Jadinya Ini Yang Atas Sisi Belakang Ini Terserah Mau Sisi Kanan Mau Sisi Kiri Boleh Kita Tekuk Ke Belakang Gini Nah Jadi Ini Adalah Terakhir Jadi Model Kapalnya Udah Jadi Inilah Kreasi Ketiga Kreasi Terakhir Hari Ini Simple Bukan Sebenarnya Simple Jadi Intinya Kuncinya Hanya Pada Lipatan Lipatan Dasarnya Kita Harus Menguasai Lipatan Lipatan Dasar Selamat Mencoba Ini Kreasi Ada Ini Ada Kreasi Yang Model Gini Ada Yang Kreasi Seperti Ini Tadi Kalau Dibuat Model Sampan Itu Hanya Begini Saja Nah Ini Juga Udah Jadi Kalau Tadi Ibaratnya Kapalnya Ada Layarnya Apa Ya Ada Layarnya Ini Kalau Ini Terahu Namanya Ini Model Model Sampan Itu Seperti Ini Itu Macem Macem Dan Kayak Model Model Kano Jadi Intinya Semua Kan Tidak Harus Pasti Ya Gini Sudah Jadi Seperti Ini Tadi Juga Yang Begini Sudah Jadi Kalau Ini Kayak Rahu Itu Kayak Rahu Layar Lumayan Kecil Ada Layar Layarnya Oke Sekian Kreasi Hari Ini Panjang Ada Tiga Bentuk Yang Pertama Tadi Bentuk Burung Bangal Yang Kedua Bentuk Hock Yang Ketiga Lebih Simpel Lagi Perahu Layar Terima kasih Sudah Melihat Ngikutin Dari Awal Sampai Akhir Plus Historinya Histori Origami Jadi Intinya Kesimpulannya Adalah Kita Perlu Melatih Kreativitas Anak Tidak Hanya Di Bidang Pendidikan Tapi Di Bidang Seni Ataupun Bidang Bidang Lainnya Karena Terkadang Kreativitas Itulah Yang Akan Membawa Kesuksesan Anak Di Masa Yang Akan Datang Tentunya Sebagai Penunjang Disiplin Ilmu Pentahuan Yang Utama Karena Kita Tidak Tau Suksesnya Anak Kita Beratau Dari Ilmu Murni Dari Sekolah Ataupun Kreativitas Kreativitas Yang Bunda Bunda Ciptakan Yang Bunda Bunda Lakukan Untuk Anak Kita Sehari Hari Di Aktivitas Sehari Hari Daily Activity Jadi Itu Yang Tertancap Sampai Dia Dewasa Akhirnya Di Dunia Pekerjaan Ataupun Di Dunia Industri 4.0 Atau Nanti Kedepannya Yang Lebih Modern Lagi Sangat Membantu Sekali Semua Berawal Dari Pendidikan Pendidikan Sejak Dini Dan Semua Berawal Dari Rumah Pendidikan Rumah Itu Adalah Hal Yang Utama Pendidikan Rumah Adalah Hal Yang Penting Basic Tapi Inilah Yang Akan Tertancap Sampai Dia Dewasa Apa Yang Diajarkan Dia Di Rumah Oleh Orang Tuanya Jadi Jangan Pernah Menyepilikan Sesuatu Hal Yang Sepele Terlihat Simple Tapi Penuh Makna Walaupun Sekarang Dunia Gadget Tapi Tidak Hanya Gadget Hal Simple Seperti Ini Juga Sangat Diperlukan Untuk Sekarang Ini Jadi Next Yang Mau Request Mau Request Apapun Comment Ya Mau Request Apa Mau Buat Ini Itu Saya Coba Saya Juga Sambil Belajar Juga Saya Juga Bukan Ahlinya Sama Sama Belajar Sama 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 Jadi Ini Dalamnya Bukunya Gini Sama Jadi saya itu tadi Dan tadi itu lihat dari sini Ini bubuk-bubuk origami Contohnya banyak sekali Sangat Sangat-sangat bagus Saya justru malah lebih suka Kalau bermain dengan anak itu dengan Seperti ini karena Lebih kita lebih banyak melakukan percakapan Aktifitas verbal Itu banyak kita lakukan dan itu Sangat membantu untuk kecerdasan anak Beneran Itu sudah Bisa dibaca literaturnya Nanti belakangnya baru kertasnya Ini Mungkin next saya mau Buat Yang agak Sama agak simple dulu Mau buat ini Bintang Bintang Kemudian Saya mau buat ini Yang agak rumit lagi Burung Tapi versi lain Bukan bango yang tadi Kemudian yang ketiga Saya mau coba Buat hati Seperti ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada box juga Mungkin nanti kalau waktunya cukup Saya buat 4 Masih banyak contoh contoh-contoh lainnya Ini tadi sudah Nah nanti next Ternyata burung itu Dari origami itu Banyak sekali Macemnya Ada pesawat Ini juga belum Nah ini adalah Dari basicnya itu Seperti ini Memang Kita itu harus paham Untuk mengajari Anak itu Dasar Kita harus menguasai basic Atau dasarnya Dulu seperti apa Memang dasar-dasar itu Sangat diperlukan Sudut-sudutnya Ini yang terpenting Ini adalah Pembelajaran dasar Oke Sekian Sekian saya tutup dulu Nanti Next time Saya mau buat seperti ini Ada Colournya Bye-bye See you in the next hour video Bye-bye